Alkisah Al-Mu'anisi masyur dengan sifat jujur dan selalu menepati janji. Suatu ketika Al-Mu'anisi pernah menempuh perjalanan yang mengharuskan ia menyeberangi lautan dengan menggunakan kapal. Tentunya Al-Mu'anisi tak sendirian. Dalam kapal itu juga ada beberapa orang yang hendak menyeberang. Tanpa disangka sebelumnya, tiba-tiba badai kencang menerpa kapal yang Al-Mu'anisi tumpangi. Sontak saja beberapa penumpang di dalam kapal panik takarwan. Beberapa dari mereka merapalkan doa dan melontarkan nazar seraya berharap keselamatan kepada Allah. Al-Mu'anisi yang masyur dengan ketepatannya dalam menempati janji lantas didesak untuk bernazar pula. Janji saja ditepati apalagi nazar. Wahai Al-Mu'anisi, kami semua telah bernazar kepada Allah seraya meminta keselamatan. Maka bernazarlah engkau agar diberikan keselamatan. Desak beberapa orang kepada Al-Mu'anisi. Aku tak memiliki apapun untuk nazarku, ujar Al-Mu'anisi yang memang hidupnya serba kekurangan. Namun, beberapa dari penumpang kapal itu terus saja mendesak Al-Mu'anisi untuk bernazar. Ya sudah, ya sudah, aku bernazar. Jika Allah membebaskan dan menyelamatkanku daribadah ini, maka aku bernazar tidak akan memakan daging gajah. Ucap Al-Mu'anisi bernazar. Nazar macam apa yang kau ucapkan? Apakah ada orang yang memakan daging gajah? Tanya beberapa orang kehiranan. Demiakanlah yang ada dalam batinku dan Allah menuntunku untuk mengusapkan nazar itu. Sangkal Al-Mu'anisi. Badai yang begitu besar memecah belah perahu. Al-Mu'anisi dan beberapa penumpang kocar kacir dan terdampar. Namun, kesemuanya berhasil selamat dan melipir di tepi pantai. Al-Mu'anisi dan beberapa penumpang terdampar berhari-hari tanpa merasakan makanan sedikitpun. Ketika mereka semua duduk dengan rasa lapar yang sangat, tiba-tiba datang seekor anak gajah. Mereka pun lalu memburu dan menyibili anak gajah itu. Mereka pun lantas menyantapnya dan lalu menawarkannya kepada Al-Mu'anisi. Al-Mu'anisi lalu berkata, Aku telah bernazar dan berjanji kepada Allah untuk tidak memakan daging gajah. Sudahlah Al-Mu'anisi, kita semua dalam keadaan terdesak. Dan kau boleh membatalkan nazarmu itu karena keterdesakan ini. Ujar beberapa orang memberikan penjelasan. Namun, Al-Mu'anisi yakin kalau selamatnya ia dari terpaan badai lantaran nazar yang ia lakukan. Dan ia pun harus memegang teguh nazar itu di hadapan Allah. Al-Mu'anisi pun mengabaikan ajakan orang-orang dan tetap menjalankan nazarnya. Sementara orang-orang tetap saja melahap daging gajah itu hingga mereka kenyang dan akhirnya tertidur. Ketika semua orang tertidur pulas, Sementara Al-Mu'anisi masih terjaga dan merasakan lapar yang begitu sangat, Tiba-tiba datang injuk gajah yang mencari anaknya melalui jejak kaki si anak. Si induk gajah mengendus-engendus setiap jejak anaknya, Sepertinya si induk gajah mengenal betul bau tubuh dari anaknya. Induk gajah akhirnya menemukan tulang belulang anaknya. Tak berhenti sampai disitu, Indra penciuman sang induk gajah lalu mengantarkannya pada gerombolan orang-orang yang tertidur pulas. Induk gajah itu lalu mengendus satu persatu orang-orang itu, Setiap kali ia mencium aroma anaknya pada setiap orang itu. Induk gajah itu pun lantas menginjaknya lalu membunuhnya. Hingga akhirnya terbunuhlah semua orang yang memakan anak gajah tadi, Kecuali Al-Mu'anisi yang memang tak memakan anak gajah itu, Dan sang induk tak mencium aroma anaknya pada tubuh Al-Mu'anisi. Kini tersisa Al-Mu'anisi dan induk gajah. Si induk gajah lalu mendekat kepada Al-Mu'anisi, Lalu memutar-mutar ekornya dan berisyarat dengan belalainya, Seakan-akan ia menyuruh Al-Mu'anisi untuk menaiki punggungnya. Namun Al-Mu'anisi diam saja, Si induk gajah lagi-lagi melakukan isyarat itu. Kini Al-Mu'anisi mengerti bahwa si induk gajah menginginkan ia agar menaiki punggungnya. Naiklah Al-Mu'anisi di atas punggung induk gajah itu. Malam pun tiba, Induk gajah lalu membawa Al-Mu'anisi ke suatu tempat, Dimana terdapat banyak tumbuh-tumbuhan dan kerumunan orang. Kemudian si induk gajah menekuk kakinya sebagai isyarat untuk turun. Al-Mu'anisi pun turun di tempat itu. Induk gajah itu lalu pergi dengan langkah yang begitu cepat. Saat memasuki pagi, Al-Mu'anisi melihat sekitarnya banyak sekali tertumbuhan. Orang-orang yang merasa asing dengan Al-Mu'anisi lalu membawa Al-Mu'anisi untuk dihadapan kepada raja. Dengan bantuan penerjemah raja, Al-Mu'anisi menceritakan ihwal kejadian yang menimpannya. Orang-orang terheran dengan cerita Al-Mu'anisi karena jarak pantai menuju dengan tempat mereka harusnya ditemukan dalam waktu 8 hari. Namun, si induk gajah membawa Al-Mu'anisi dalam waktu hanya semalam saja. Akhirnya, untuk semantah waktu, Al-Mu'anisi tinggal bersama orang-orang itu dan selang beberapa hari kemudian, Al-Mu'anisi diantar pulang kembali ke tempat asalnya. Wallahu'alam. Al-Mu'anisi diantar pulang kembali ke tempat asalnya.